musik 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 kalung itu dipersiapin untuk kamu yas dan sebenernya romeo udah pernah siapin acara untuk nyatain perasaannya dia ke kamu yas tapi dia keduluan sama rangga musik 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 udah ketepan balisa dulunya musik 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 kayaknya gak ada sinyal deh bentar musik 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 tetep gak ada aku coba chat deh musik mbak lisa dokter romeo mengalami musibah saat para layang dokter romeo hilang dan sekarang masih dalam pencarian saya minta maaf karena baru bisa ngabarin sekarang musik udah aku kirim cuma tetep gak ada sinyal jadi cuma checklist satu yaudah gak apa-apa yang penting kamu udah ngabarin nanti juga sampe kau chatnya itu tasnya dokter itu tasnya dokter itu tasnya dokter iya yasmi dan di dalem tas ini sebenernya ada barang yang romeo mau kasih ke kamu barang apa ini jaketnya kamu cek aja kantongnya itu yang aku akan jawab aku akan jawab semua pertanyaan kamu aku akan jelasin apa maksud dari sikap aku selamanya ke kamu yaudah ngomong aja tapi gak disini yasmi terus dimana di suatu tempat ya dimana suatu tempatnya kamu ikut aku nanti kamu akan tau nanti kamu akan tau oh oh Tuhan ku cinta semua kenangan indah yang pernah aku lalui bersama dengan kamu yasmi aku simpan aku simpan dalam hati aku aku biar terjadi aku termudah untuk mencinta sekarang aku ngajakin kamu kesini karena aku merasa kalau ini waktu yang tepat untuk nyatain perasaan aku aku jatuh cinta senang nunggu hanya untuk cinta biar lagi jadi saksi shhh kalau sebenarnya aku sumpah-sumpah aku cinta sampai kemana aku cinta sama kamu esmi Tuhan ku cinta ya berikanlah aku hidup takanku sakiti dia hukum aku bila terjadi dokter aku pengen sekali sama kamu takanku aku takanku untuk mencintai aku takanku 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 Berantakan aku jatuh cinta Selanuhku hanya jatuh cinta Sebenernya selama ini tuh Apa? Aku sebenernya Sebenernya apa? Aku tanya sama kamu kenapa inisialnya Y sama R Itu Yasmin dan Romeo Yasmin dan Romeo Iya aku siapin Itu khusus buat kamu Buat aku? Buat apa? Itu Hanya sekedar kado kecil buat kamu Aku tidak tahu sumpah kau cerita Kau orang itu dipersiapin untuk kamu Yasmin Sebenernya Romeo udah pernah siapin acara Untuk nyatain perasaan dia ke kamu Tapi dia keduluan sama Rangga Dan waktu kamu bilang Kalau kamu belum menerima cintanya Rangga Di saat itu Romeo merasa kalau dia masih punya kesempatan Dan disaat Romeo mau menyatakan perasaannya ke kamu Tiba-tiba Alisa ngerusak semuanya Kalung itu diambil sama Alisa Dan Alisa ngancem Romeo Kalau Romeo masih ngejar-ngejar kamu Dia akan aduin semuanya ke Pak Baskar Dan bahkan Alisa ngancem untuk bunuh diri Jadi pada saat itu Romeo benar-benar gak punya pilihan Aku benar-benar merasa bersalah Aku benar-benar gak tahu Ternyata dibalikin semua Kenapa sikapnya dokter Romeo seperti itu Selama ini aku tuh udah nyuekin dia Bahkan aku marah Sekarang aku udah tahu semuanya dari kamu Aku benar-benar gak mau Hilangkan dokter Romeo Aku benar-benar gak mau kehilangan dia Udah Yasmin Kamu gak perlu nyalain diri kamu sendiri Yang penting sekarang Kita gak boleh putus asa Aku sama tim Akan melakukan pencarian intens Aku ikut Gak bisa Yasmin Kondisi kamu udah gak memungkinkan untuk ikut Dirga Udah Yasmin Serahin aja sama aku semuanya Aku janji sama kamu Aku akan kabarin kamu secepatnya Kalau aku udah dapet petunjuk baru soal Romeo Sekarang Kamu fokus dulu Untuk pulihin diri kamu Selamat malam mbak dengan Pak Yasmin Mbak bukannya pernah viral waktu itu ya Yang dijodoh-jodohin sama netizen Sama dokter Romeo Iya Iya kenapa Saya reporter dari berita kita Ingin meminta kesaksian mbak Atas melihat kehilangannya dokter Romeo Mbak sorry Tapi Yasmin masih dalam keadaan shock Dan dia lagi gak enak badan Aku rasa kayaknya gak apa-apa Mungkin dengan aku ngelakuin ini Mungkin banyak orang yang tau Dan akhirnya mungkin mereka juga bisa ngeliat dokter Romeo Dan mungkin juga bisa bantu Jadi bisa kami wawancarai? Dan akhir-jodohin sama netizen Dan orang yang tau Dan akhir-jodohin sama netizen Terima kasih.